Tahun 2023 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah. Sumatera Barat mendapat alokasi sebanyak lebih dari 6.000 rumah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Minggu pagi, penerima bantuan yang ada di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sudah mulai mengerjakan rumah mereka. Bahan bangunan tahap pertama senilai Rp8.750.000 sudah dipasangkan oleh pekerja. Rumah yang semula berdinding triplek atau kayu yang sudah lapuk diganti menggunakan papan atau tembok yang lebih kokoh. Rata-rata penerima bantuan hanya memanfaatkan tenaga dari pihak keluarga untuk mengerjakan perbaikan rumah mereka. Semi-permanen Ini pepan terplek Supaya pada gue diganti pepan Supaya lebih aman Ya, lebih kuat, lebih aman Kondisinya kan dulunya super permanen, Pak Tapi sekarang sudah diganti sama lobrick semua, Pak Untuk Kota Padang, terdapat 717 penerima bantuan yang tersebar di sebelah kecamatan Penerima bantuan berkumpul untuk pembukaan buku rekening tabungan Setiap penerima bantuan mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan Senilai Rp17.500.000 ditambah Rp2.500.000 untuk upah tukang Dan hari ini ada di Kota Padang Kita acara serata terima buku tabungan Itu ada 717 unit Nah tentu saja di Sumatera Barat ini masih banyak sekali Data RTLH yang memang masih perlu dibantu Tentu mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Bantuan ini bisa diteruskan Dan bisa mengakomodir Agar nanti rumah-rumah yang tidak layak ini menjadi layak ini di unit kedepannya Meski program ini dilaksanakan setiap tahun Namun data balai pelaksana penyedia perumahan Sumatera III Masih banyak keluarga Sumatera Barat Yang masih menempati rumah tidak layak huni Untuk pengusulannya bisa melalui pemerintah kota atau kabupaten Bisa juga melalui anggota DPR RI Yang bermitra dengan kementerian PUPR di pusat Melalui program kemitraan anggota Dewan Arsit Kusnadi melaporkan dari Padang Terima kasih